Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan ini kita ingin menyimak Apa yang dapat kita sebut sebagai Skenario Israel Atau skenario Benyamin etan yahoo Agar Amerika Melakukan serangan Atau perang dengan Iran Ini didasarkan pada Dua peristiwa penting Yang terjadi pada minggu-minggu ini Dimana Tampaknya memang Ketika pemilihan umum Pilpres yang ada di Amerika Tanda-tandanya bahwa Donald Trump tumbang Dan dimenangkan oleh Joe Biden Israel tidak memiliki cukup banyak waktu Untuk menunggu Kapan Sebuah serangan terhadap Iran itu Dilakukan oleh Amerika Dan seperti dilaporkan oleh CNN bahwa Presiden Donald Trump Bekan lalu Bertanya kepada Para pembantu seniornya Tentang kemungkinan Apa yang dia miliki Untuk melakukan serangan Ofensif Di situs Nuklir utama Iran Ini juga dilaporkan oleh New York Times Pada hari Senin Sebelumnya Empat pejabat Saat ini Yang Diminta oleh Donald Trump Atas nasihatnya Apa yang bisa dilakukan Di sisa-sisa Kepresidenannya Yang sudah jelas Kalah itu Itu terjadi di gedung Oval Pada hari Kamis Jadi Sehari sebelumnya Badan energi atom Internasional Memang mengeluarkan Satu laporan Yang diperoleh oleh Time Yang menyatakan Persediaan uranium Iran telah mencapai 12 kali lipat Daripada Batas 300 kg Yang Disepakati Dalam rencana Aksi Kooperatif bersama Yang kemudian Amerika itu Mundur itu Cuma Memang Ternyata Baik Wakil Presiden Mike Pence Menteri Luar Negeri Mike Pompei Maupun Pejabat Menteri Pertahanan Christopher Miller Pejabat Menteri Pertahanan Yang baru Dan Kepala Staff Gabungan General Max Mele Termasuk diantara Penasihat senior Yang Ada Waktu itu Meyakinkan Presiden Untuk tidak melakukan Serangan militer Ya Karena Serangan semacam itu Dapat dengan mudah Membengkak menjadi Konfrontasi penuh Di hari-hari terakhirnya Sebagai Presiden Dan itu Dan itu adalah Sebuah Aib besar Bagi Presiden Yang sudah jelas Kalah Karena akan Membebani Presiden yang Terpilih kemudian Jobbiden ini Cuma Tampaknya Ini mengecewakan Benyamin Netanyahu Dan Karena itulah Kita kemudian Menyimak Sebuah Peristiwa Tragis Yang melanda Mohsen Fahri Sadeh Ya Yang dikatakan Oleh Koran Apa Rusyan Today Itu dikatakan Sebagai Bapak bayangan Program nuklir Iran Ya Dan itu Dibunuh Di siang hari Di pinggiran Kota Teheran Ya Ini adalah Satu Peristiwa Yang dialami Oleh Iran Sebelumnya Itu Bulan Januari Yang lalu Iran Kehilangan Jenderal Besarnya Bahkan Bisa dikatakan Nomor Kedua Iran Setelah Pemimpin Tertinggi Iran Jenderal Qasim Soleimani Yang dibunuh Dengan Drone Oleh Amerika Dan itu Atas Perintah Langsung Dari Donald Trump Cuma Kalau pada Mohsin Fahri Sadeh Ini Tampaknya Tidak ada Satu pihak Pun yang Mengaku Bertanggung jawab Atas Pembunuhan Yang terjadi Tersebut Itu Ya Tetapi Iran Bisa dengan Cepat Menuding Bahwa Israel Ada di balik Pembunuhan Itu Beberapa Koran Juga Menyatakan Dalam Bentuk Pertanyaan Apakah Israel Dan Donald Trump Terlibat Di dalam Pembunuhan Itu Satu Bentuk Tanda Tanya Ini Menandakan Bahwa Ada Perasaan Yang Tidak Pasti Atau Analisis Yang Tidak Pasti Siapa Sebetulnya Dalang Yang Mendalangi Pembunuhan Mohsen Fahri Sadeh Tapi Yang Jelas Adalah Bahwa Reaksi Reaksi Dunia Terhadap Pembunuhan Ini Ya Baik Itu Jerman Maupun Turki Apalagi Turki Menuding Ini Adalah Tindakan Teroris Yang Dilakukan Oleh Para Teroris Dan Ini Menandakan Bahwa Apa Satu Situasi Yang Dilayar Belakangnya Itu Sangat Rumit Itu Yang Perlu Diketahui Disini Adalah Bahwa Memang Fahri Sadeh Terlibat Dalam Aspek Akademis Keamanan Nasional Iran Dan Akhirnya Memang Memimpin Pusat Penelitian Fisika Nuklir Yang Mendalangi Satu Desain Akuisisi Material Untuk Mendukung Upaya Pengayaan Uranium Iran Dan Itu Akhirnya Berakhir Dengan Bom Nuklir Itu Nah Bagaimana Bisa Dikatakan Bahwa Benyamin Netanyahu Ada Kemungkinan Terlibat Ini Adalah Karena Pada April 2018 Ini Seperti Dikemukakan Oleh Scott Ritter Mantan Perwira Intelligent Corp Marinir Amerika Serikat Dalam Dan Yang Menulis Scorpion King Mengatakan Bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu Menunjuk Fahri Sadeh Sebagai Kepala Dimensi Militer Rahsia Untuk Program Nuklir Iran Jadi Dan Pada Jumat 28 November Ilmuwan Berusia 60 Tahun Itu Dibunuh Di Luar Kota Teheran Nah Kematian Fahri Sadeh Adalah Sebagai Organisasi Riset Dan Inovasi Nuklir Jelas Ini Merupakan Pukulan Bagi Iran Dan Ini Membuat Situasi Yang Ada Di Dalam Iran Itu Sangat Susah Intelijennya Atau Kelompok-kelompok Militer Sayap Kanan Yang Ada Di Iran Ingin Segera Untuk Melakukan Pembalasan Terhadap Fahri Sadeh Itu Dan Sejumlah Target Itu Bisa Saja Dibidik Itu Tetapi Yang Menjadi Persoalan Bagi Iran Adalah Ketika Donald Trump Masih Di Gedang Masih Ada Di White House Di Gedung Putih Begitu Ketika Iran Menarget Sasaran Apakah Amerika Atau Israel Akan Segera Melahirkan Satu Pembalasan Yang Luar Biasa Dari Amerika Dan Dengan Cara Demikian Maka Benyaminat Taniahu Atau Skenario Dari Israel Itu Berhasil Dan Ini Yang Sangat Dihindari Oleh Iran Itu Karena Mengambil Risiko Dengan Membuka Perang Terbuka Dengan Amerika Itu Sama Sekali Tidak Menguntungkan Iran Untuk Saat Ini Sekalipun Demikian Tampaknya Iran Memang Punya Perencanaan Untuk Melakukan Pembalasan Baik Untuk Jenderal Qasim Soleimani Maupun Untuk Mohsen Fahri Sadeh Dan Itu Dikemukakan Oleh Ruhani Sendiri Sebagai Presiden Amerika Dan Juga Para Pemimpin Tertinggi Irannya Itu Lalu Apakah Skenario Perang Itu Akan Segera Terjadi Kalau Dengan Korban Seperti Ini Dan Apakah Militer Iran Itu Sebetulnya Cukup Mumpuni Untuk Membuat Perhitungan Terhadap Israel Itu Kalau Dilihat Dan Mau Perang Habis-habisan Israel Sebetulnya Bisa Menyerang Israel Melalui Hezbollah Karena Hezbollah Dikatakan Oleh Intelijen Israel Sudah Punya Sekitar Setengah Juta Rudal Yang Presisi Yang Bisa Ditembakkan Ke Israel Tetapi Sekali Lagi Bahwa Itu Akan Membuat Amerika Terhadap Melakukan Serangan Bahkan Mungkin Dengan Melakukan Serangan Nuklir Taktis Terhadap Iran 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 Ini Habis-habisan Dan Mungkin Habis Betul Iran Dalam Situasi Seperti Ini Karena Apa Karena Memang Kalau Terjadi Perang Besar Seperti Itu Baik Rusia Maupun China Tidak Bisa Campur Tangan Secara Langsung Mereka Punya Hitung-hitungan Tersendiri Dan Tidak Pengen Negara Ikut Hancur Gara-gara Membela Negara Lain Sekalipun Ada Semacam Aliansi Taktis Secara Militer Dimana Para Pelatih Militer Dari Rusia Terutama Bisa Memberikan Dampingan Terhadap Apa Namanya Terhadap Iran Ketika Menghadapi Misalnya Amerika Tetapi Itu Jelas Tidak Bisa Melibatkan Secara Langsung Militer Rusia Dalam Menghadapi Amerika Inilah Tampaknya Situasi-situasi Susah Yang Dihadapi Iran Sekalipun Demikian Tampak Bahwa Tekanan Maksimum Yang Dibuat Oleh Donald Trump Dan Ini Sampai Akhir Ternyata Tidak Membuat Goyah Iran Ini Jelas Menakutkan Israel Itu Sendiri Dan Ini Seperti Hitung Mundur Israel Ini Kalau Tidak Terjadi Apa-apa Sampai Berakhirnya Kepemimpinan Donald Trump Dan Donald Trump Bisa Keluar Dari Gedung Putih Kemudian Jadi Joe Biden Maka Memang Situasinya Akan Berbeda Itu Mengapa Gagasan Untuk Perang Melawan Iran Yang Dikemukakan Oleh Israel Itu Juga Membuat Gugup Oleh Negara-negara Arab Itu Sendiri Kita Tahu Bahwa Negara-negara Arab Ini Sangat Tergantung Kepada Amerika Tapi Kalau Mereka Misalnya Memberikan Dorongan Secara Aktif Agar Amerika Menyerang Terhadap Iran Maka Akan Dengan Mudah Dihabisi Oleh Iran Dan Diperkirakan Joe Biden Sebagai Presiden Yang Baru Tidak Akan Melakukan Pembelaan Habis-habisan Pada Negara-negara Arab Tersebut Itu Yang Menjadi Catatan Akhir Adalah Bahwa Ketika Misalnya Apa Namanya Perang Betul-betul Terjadi Di Timur Tengah Misalnya Ketika Iran Ditarget Oleh Amerika Maka Memang Tampaknya Yang Akan Menderita Itu Bukan Hanya Iran Tapi Juga Negara-negara Arab Yang Memberikan Dukungan Itu Dan Disini Tampaknya Dua umpan Dua faktor Utama Yang Mencoba Diumpankan Oleh Netanyahu Dengan Misalnya Dengan Terbunuhnya Atau Dibunuhnya Mohsen Fahri Satih Ini Tampaknya Iran Satu Nuansa Perdamian Yang Lebih Baik Konflik Antara Iran Dan Arab Itu Harusnya Diselesaikan Melalui Diplomasi Banyak Hal Yang Memang Tampaknya Ketika Kita Mengikuti Emosi Masing-masing Melihat Sisi Bedanya Atau Sisi Kontroversialnya Kemudian Mengarah ke Perang Itu Akan Menjadi Makanan Yang Enak Dan Orang Yang Bisa Tersenyum Meringat Menyeringai Adalah Israel Itu Zionis Yang Melihat Ketika Umat Islam Terpecah Belah Itu Karena Situasi-situasi Yang Menegangkan Dan Sampai Hari Ini Arab Saudi Juga Masih Terus Diganggu Oleh Houthi Dengan Drone Yang Memang Akhirnya Itu Situasi Di Timur Tengah Akan Mudah Meledak Dalam Situasi Apapun Sayangnya Memang Sekarang Ini Pendapatan Minyak Dari Negara-negara Yang Ada Di Arab Itu Tidak Memadai Lagi Untuk Membiayai Perang Yang Lebih Besar Bahkan Katanya Para Pekerja Yang Bekerja Di Negara-negara Arab Itu Gajinya Sudah Mulai Dipotong Karena Harga Minyak Jatuh Dan Ekspor Minyak Yang Cukup Tinggi Dari Amerika Juga Membanjiri Secara Global Artinya Harga Sudah Sedikit Jumlah Yang Bisa Diekspor Lebih Sedikit Lagi Dan Itu Adalah Pukulan Yang Membuat Mereka Berhitung Kembali Untuk Menyulut Suatu Perang Yang Baru Kita Berharap Bahwa Tidak Terjadi Perang Yang Di Timur Tengah Itu Supaya Terjadi Konsolidasi Lebih Baik Imad Islam Itu Melakukan Konsolidasi Mencari Titik Temu Dan Melakukan Satu Gerakan Untuk Melakukan Islam Islamisasi Secara Global Bila itu Fikwalidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh